Assalamualaikum teman-teman Mampir lagi ke channel saya Sandisa Cia Kali ini saya akan berkreasi dengan Tepung beras putih No skip ya Oke teman-teman Pertama kita akan merebus Santang kental Kurang lebih 1 liter Kemudian kita masukkan garam 3 sendok makan Jika kurang asin Nanti bisa ditambahkan Karena disini saya menggunakan Tepung beras 1 kg Supaya gurih Karena ini santan Dan juga garam Oke lalu kita aduk-aduk Kita aduk-aduknya Sampai mendidih Agar santannya tidak pecah Oke terus diaduk Sampai mendidih Agar santannya tidak pecah ya teman-teman Kalau sudah mendidih Matikan kompornya Kita ke adonan Oke kita siapkan wadah Yang cukup besar Untuk membuat adonan Kita masukkan Tepung beras putihnya 1 kg Ini ukurannya setengah-setengah ya 500 gram Jadi 1 kg Oke teman-teman Kita masukkan santan Yang tadi sudah mendidih Masukkan perlahan-lahan Sedikit demi sedikit Nah jika kurang Bisa ditambahkan Dengan air panas ya Teman-teman Aduk terus Sampai kalis Menjadi adonan Yang siap dipakai Oke sebelumnya Jangan lupa ya teman-teman Untuk subscribe Like dan komennya Serta share ke medsos Yang teman-teman punya Terima kasih Nah setelah cukup Kita masukkan Bawang gorengnya Bawang gorengnya Di jenis saya menggunakan 1 per 4 Bawang goreng Dan kemudian Masukkan minyak Kurang lebih 1 gelas blimbing Aduk sampai rata Kemudian Masukkan Daun kucainya Bawang gorengnya Bisa ditambah lagi Supaya lebih gurih Dan enak Oke Aduk-aduk Sampai Adonan siap Dipakai Nah jika adonan Sudah tampak Seperti ini Bisa kita Pakai ya Teman-teman Ini caranya Kita ambil Kurang lebih 1-2 sendok Makan Adonan Lalu kita Bikin panjang Seperti ini Kita untir-untir Makanya namanya Pipis untir Nah kita panjang-panjang Seperti ini Kita gulung-gulung Menggunakan Daun pisang Lalu kita Sematkan Dengan menggunakan Lidin Di ujung-ujungnya Selamat malam Buga Terima Nah kita lakukan sampai adoninya habis seperti ini ya teman-teman saya percepat ini dia setiap ujungnya kita gunting ya kita potong supaya lebih bagus dan kita kukus kurang lebih 45 menit ini dia Alhamdulillah jadi deh tipis untirnya kita buka ya kita unboxing nah ini Masya Allah harum-harum bawangnya harum santanya dan daun kucanya itu menyatu bikin lapar tentunya kita potong jadi dua itu masih kenyal nah ini teksturnya kenyal ya teman-teman Oke teman-teman selamat mencoba pipis untir